Welcome to 1% Literasi 15 Judul Cerita Silat Jin Yong Berdasarkan Tahun Dinasti Tiongkok 1. Pedang Gadis Yueh Sword of Yue Maiden Latar cerita terjadi pada Tiongkok kuno Periode musim semi dan musim gugur pada abad ke-7 sampai abad ke-4 sebelum masehi 2. Pendekar Negeri Tahili, Demi Gods and Semidevils Berlatar cerita pada Dinasti Song Utara, Dinasti Liao, Kerajaan Siah Barat, dan Kerajaan Dali 3. Legenda Pendekar Raja Wali, The Legend of the Condor Herois Berlatar cerita pada Dinasti Song Selatan, Kerajaan Jin, Kerajaan Dali, dan Kerajaan Mongol 4. Kembalinya Pendekar Raja Wali, The Return of the Condor Herois Berlatar cerita pada Dinasti Song Selatan dan Kerajaan Mongol 5. Kisah Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga, The Heavenly Sword and Dragon Slying Sabre Berlatar cerita pada Dinasti Yuan, Mongolia 6. Pendekar Hina Kelana, Smiling Proud Wonderer Berlatar cerita pada Dinasti Ming 7. Medali Wasiat, Odeh Tugalentri, Berlatar cerita pada Dinasti Ming 8. Pedang Ular Emas, Sword Stain with Royal Blood Berlatar cerita pada Dinasti Ming dan Dinasti Sun 9. Kaki Tiga Menjangan, The Deer and the Cauldron Berlatar cerita pada Dinasti King 10. Sepasang Golok Mustika, Blade Dance of Two Lovers Berlatar cerita pada Dinasti King 11. Pedang dan Kitab Suci, The Book and the Sword Berlatar cerita pada Dinasti King 12. Kuda Putih Menghimbau Angin Barat, White Horse's Nay in the Western Wind Berlatar cerita pada Dinasti King 13. Kisah Sirasa Terbang, The Young Flying Fox, Berlatar cerita pada Dinasti King 14. Sirasa Terbang dari Pegunungan Salju, The Flying Fox of the Snowy Mountain, Berlatar cerita pada Dinasti King 15. Pedang Hati Suci, A Deadly Secret, Berlatar cerita pada Dinasti King 15. Dan ini adalah judul cerita karya Din Yong berdasarkan tahun terbit 15. Dan ini akan 63. Dan ini akan ber‍